Jelang kompetisi berakhir, rumor transfer pemain kini mulai memanas. Persi Bandung dikabarkan telah deal dengan bekiri Timnas Indonesia untuk musim depan. Sosok tersebut adalah pemain yang sebelumnya gagal didatangkan Persi Bandung di putaran kedua musim ini. Dia adalah Edo Febriansyah, back kiri Ranusantara FC yang membuat Pangeran Biru kepincut. Meski saat ini Ranusantara sedang terseok-seok, namun performa Edo Febriansyah cukup meyakinkan. Ia termasuk pemain bertahan yang produktif. Dari 21 pertandingan, Edo Febriansyah telah mengumpulkan 5 gol dan 4 asis. Selain itu, performanya saat memperkuat Timnas Indonesia pun mampu membuat Persi Bandung kepincut. Rumor pemain bernilai 3,91 miliar ini telah deal dengan Persi Bandung dikabarkan oleh akun Ed Pasukan Ngapak pada Senin 13 Maret. Edo Febriansyah huangsitnya deal dengan Persi Bandung untuk musim depan. Begitu bunyi keterangan di postingan akun tersebut. Edo Febriansyah sendiri memang bukan sosok asing bagi pelatih Persi Bandung, Luismia. Lantaran pelatih asal Spanyol tersebut pernah menukangi Edo saat memperkuat Timnas U19 pada 2016 silam. Tak heran jika Edo Febriansyah kini dirumorkan sebagai salah satu pemain yang dibidik Persi Bandung sejak putaran kedua lalu, tuntasnya. Laga Persi Jak kontra Persi Bandung yang dijadwalkan akan digelar pada tanggal 31 Maret, batal digelar di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta. Penyebabnya, kondisi rumput Stadion yang menjadi salah satu venue Piala Dunia U20 tersebut memprihatinkan. Ketua Umum PSSI sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara FIFA U20, Eric Thohir, yang mengecek langsung kesiapan SUGBK, meminta kepada Direktur GBK untuk disiplin dalam menjaga proses persiapan. Terutama kondisi lapangan, karena rumputnya di Stadion Utama GBK yang memprihatinkan. Kami sudah melihat satu persatu kondisi di enam lapangan. Khusus di Stadion GBK, saya sudah bicara dengan Direktur, apapun yang sudah dijalankan selama ini harus kita pertahankan sama-sama. Perbaikan rumput harus segera dijalankan karena kondisi yang kritikal dan memprihatinkan. Ini mega lapangan di Indonesia yang sangat penting buat kejuaraan dunia. Gara-gara hal tersebut, Eric Thohir pun meminta agar tidak ada lagi kegiatan yang digelar di GBK, baik entertainment maupun olahraga. Bahkan PSSI pun tidak akan memakai GBK sebagai venue pertandingan FIFA Match Day kontra Burundi pada tanggal 25 dan 28 Maret mendatang. Dalam keterangan yang disampaikan PSSI, Eric Thohir pun meminta laga Persija versus Persi Bandung dibatalkan digelar di GBK. Semua event kita batalkan, dan kita tidak membeda-bedakan apakah event entertainment, olahraga, dan yang lainnya tuntasnya. Hasil imbang melawan Persi Bandung membuat Persebaya Surabaya paceklik kemenangan dalam 5 pertandingan beruntun, terhitung sejak takluk 4-0 dari Bali United. Persebaya sendiri sebenarnya sempat di atas angin setelah unggul 2-0 di bebak pertama lewat gol Sundulan Supriyadi dan tendangan bebas Ze Valente. Keunggulan 2 gol Persebaya Buyar di bebak kedua karena Persi bisa mencetak 2 gol balasan. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso mengatakan salah satu penyebab kegagalan timnya mempertahankan keunggulan 2 gol tersebut karena pemain tidak tampil cukup tenang setelah jeda pertandingan. Hingga Persi bisa mengejar dan memaksakan hasil imbang. Padahal saat jeda, Aji mengaku di ruang ganti dia sudah wanti-wanti dan menekankan kepada para pemain Persebaya untuk bermain lebih tenang menghadapi Persi Bandung. Memang sudah saya sampaikan di bebak pertama ketika kami istirahat untuk bebak kedua bisa tampil lebih tenang. Tapi sudah saya sampaikan informasi pada seluruh pemain bahwa lawan akan menekan. Bahwa Persi akan bereaksi, makanya pemain harus lebih aktif bergerak untuk membantu teman-temannya yang punya bola. Menurut saya memang harus diperbaiki lagi untuk kedepannya agar kemenangan di depan mata tidak hilang. Sangat disayangkan, kalau menang momennya cukup bagus, mental anak-anak untuk pertandingan berikutnya akan meningkat. Tapi itu batal terjadi tuntasnya.